Intro Selamat datang kembali di channel Borneo Trader Bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di Youtube Saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham di sektor konstruksi Dari grup karya yang pertama WIKA Kedua Waskita, ketiga WG, keempat AD, kelima PTPP, ke enam WSBP Dan ketujuh WITON Kita langsung saja kesan pertama Ada WIKA yang hari ini ditutup terkoreksi 0,45% ke harga 1095 Kalau dilihat transaksi asing, net buy Kalau dilihat dari broker sama harinya, WIKA didistribusi Kita langsung saja ke technicalnya WIKA tadi sempat menutup gap, sayangnya gak mampu naik ya Kemudian dia kembali turun dan malah terkoreksi tipis turun 5 poin Nah, kalau dilihat historis sebelumnya Ya seharusnya memang ini nih area support ya Nih, kan terlihat Dia sering mantul di area ini Di area 1060 Nah, kalau dilihat dari historis sebelumnya ya seperti ini Pergerakannya Jadi, dengan kondisi seperti ini Kalaupun mau coba spekulasi buy Tapi, namanya di Samsung Trend Harus disiplin cut loss Nih, contohnya saja Kalau Bapak Ibu yang gak cut loss Dari atas ini ya Ikan dia sideway nih Di range harga 1365 sampai 1500 Saat jebol Ini harusnya cut loss kan Kalau Bapak Ibu yang gak mau cut loss Gara-gara berharap naik Nah, Bapak Ibu udah kelihatan 20% Ya, mending cut loss saja dulu Menurut saya cut loss 5% itu masih bisa ditoler Ya, ya memang kalau masuknya besar Ya, 5% juga besar Tapi kan itu menyelamatkan Kalau Bapak Ibu cut loss Misalnya 5% ini Kan selamat Seharusnya Bapak Ibu sudah kerugian di Hampir 20-an persen Tapi karena Bapak Ibu cut loss Jadi, sisa terselamatkan 15% Nah, kalau Bapak Ibu Coba spekulasi buy di bawah kan Nih, cut lossnya sekitar Kalaupun jebol support lagi Cut loss lagi Jadi, Bapak Ibu skenario-nya Kalau jebol support 2 kali Bapak Ibu cut lossnya dari 11% Nih, kalau Bapak Ibu yang nggak cut loss dari bawah Jebol support Nih, loss sekitar 24% Yang nggak pakai cut loss Kalau misalnya balik Bapak Ibu yang tadi cut loss di 5% Sekarang profitnya jadi 24% Jadi, mana lebih untung Anggap aja bersihnya Untungnya 10% lah Ya, nggak usah sampai 15-19% Anggap aja untungnya 10% Yang tadinya Bapak Ibu kehilangan 5% Udah profit Nambah duitnya 10% Yang nggak pakai cut loss Ya, kalau Wika ini balik ke harga atas Bapak Ibu sudah rugi waktu Cuman BEP Nih, ini contohnya ya Jadi, namanya trading Harus cut loss Harus siap rugi dulu ya Karena, ya nggak mungkin Kalau selalu bisa jual untung Saya dulunya juga seperti itu Pertama-tama trading Saya berharapnya bisa untung terus Walaupun kecil-kecil untung Tapi, nggak bisa Tetap ada harus jual rugi Karena market nggak selalu berjalan Sesuai dengan analisa Jadi, seperti itu Ini gambarannya aja ya Kalau Bapak Ibu yang pakai cut loss Dan nggak pakai cut loss Ya, seperti ini Jadi, seperti itu Hitung aja sendiri ya Kalau Bapak Ibu mau coba Ya, coba dengan modal kecil dulu Gimana rasanya yang pakai cut loss Dan nggak pakai cut loss Jadi, tahu Jadi, bisa hitung Apakah lebih untung yang nggak pakai cut loss Atau untung yang pakai cut loss Jadi, seperti itu Tapi, biasanya ya Tetap untung yang pakai cut loss ya Cuman, belinya juga Ya, jangan terlalu maksa beli Misalnya, masih di harga pertengahan Beli Harga naik Beli Jadi, yang nggak pakai cut loss Ya, coba Kalau di support Beli Misalnya ya Kalau jual support Ya, cut loss Seperti itu aja Karena di saham seperti ini ya Untuk buy on break out Itu agak susah Kecuali market bagus Nanti rebound, rally, bullish Ya, bisa beli buy on break out Tapi, kalau market kurang bagus Ya, belinya dekat support Buy on weakness Buy on support Jadi, seperti itu Nah, untuk WIKA ini Memang history sebelumnya Di 2020 Sempat sideway Di range harga Supportnya 1.050 Resistancenya 1.360 Jadi, ya Kalau pun mau spekulasi buy Ini ya Tetap harus disiplin cut loss Kalau saya Cut lossnya bisa di 1.025 Atau 1.020 Dengan kerugian di 5% Dan target profitnya Terdekat aja dulu 1.200 Sudah 10% Risk rewardnya 1 banding 2 Misalnya Bapak Ibu Nggak mau cut loss Ya, harus siap Di bawah sampai 17% Kan, mending cut loss dulu Kalau dia ke bawah Baru beli di bawah Jadi, kalau Bapak Ibu Cut loss 5% Bapak Ibu sudah Menyelamatkan Kerugian Di 12% Karena, kalau Bapak Ibu Nggak cut loss 17% Kan ruginya Jadi, Bapak Ibu Selamatkan 12% Nanti buy back di bawah Jadi, untuk balik Misalnya Bapak Ibu Cut loss 5% Seperti itu ya Skenaryonya Kalau dia turun dulu Bapak Ibu sudah profit 18% Jadi, bersihnya Bapak Ibu Anggap aja Untungnya 8% Potong kerugian Yang sebelumnya Beda kan Kalau Bapak Ibu Yang tetap hot Pas dia balik Baru BEP Harusnya Kalau Bapak Ibu Yang pakai cut loss Sudah profit Ya, anggap Tadi 5% Kan seharusnya Dapat sekitar 13% 12% Anggap aja 8% Untungnya Kan lumayan Jadi, seperti itu ya Dan Menurut saya Memang Trading itu Harus Disiplin cut loss Kecuali Big Bank Ya, Big Bank Nggak masalah Anggap aja Semi-investasi Yang nggak masalah Nggak pakai cut loss Tinggal tambah di bawah Tapi, namanya trading Ya, harusnya memang Selalu pakai cut loss Walaupun Di saham Big Cap Big Bank Jadi, seperti itu Untuk Wika Ya, kalau pun Mau spekulasi buy Seperti tadi Yang saya bilang ya Bisa cut loss Di bawah 1025 Target profit 1200 Jadi, seperti itu Dan, kemungkinan juga Kalau Wika ini rebound Ya, akan bergerak Sideway Nggak mungkin Dia langsung naik Rally ke atas Sampai 1600 Pasti akan sideway dulu Di range harga Supportnya 1060 Dan resistannya 1400 Jadi, seperti itu Untuk Wika Kita langsung saja Kesam kedua Ada was kita Yang hari ini Ditutup naik 2,61% Ke harga 980 Kalau dilihat Transaksi asing Net sell Kalau dilihat Dari broker Samarinya Was kita Di akumulasi Kita langsung saja Ke technical Secara technical Nah, untuk WSKT ini Cukup bagus Karena WSKT Masih mempertahankan Are support 980 Sampai 1000 Dan kemungkinan juga Ya, semoga saja Tidak terjadi Double topnya ini Ini bisa double top Kalau jebol 980 Kalau kompim Breakout Dari 950 Ya, arahnya ke bawah Bisa ke 800 Tapi, semoga saja Mempertahankan Nah, untuk Konfirmasinya Memang minggu ini Was kita Harus kembali Minimal Ke 1000 Atau berada Di atas supportnya ini Supportnya ada di 980 Nah, kalau Was kita bergerak Di atas 980 Aman dan kemungkinan Was kita akan bergerak Sideway Di Rensaga Supportnya 980 Dan resistannya 1100 Kalau pun Mau spekulasi Buy Ya, tinggal Cut loss saja Ya, nih Kalau jebol 980 Bisa cut loss Di 925 Atau 930 Dan target profitnya 1100 Ya, jangan tinggi-tinggi Dulu lah Cari 5% saja Di 1030 Bisa sampai 1050 Ya, sekitar 6% Dan cut lossnya tadi Sekitar 4,86% Jadi, risk rewardnya masuk Kalau tertarik Boleh-boleh saja Beli Was kita Jadi, seperti itu Untuk was kita Tapi, ini disclaimer on Keputusan jual-beli Di tangan masing-masing Kalau dilihat Indikatore MACD Memang membentuk Dead Cross Barcat di bawah 0 Juga terbentuk Tapi, kalau dilihat Volume 3 hari Meningkat Ya, semoga saja Besok bisa Melanjutkan Kenaikan Jadi, seperti itu Untuk WSKT Kita langsung saja Kesam ketiga Ada WG Yang hari ini Ditutup naik tipis 0,54% Ke harga 185 Kalau dilihat Transaksi asing Net sell Kalau dilihat Dari broker Samarinya WG Didistribusi Kita langsung saja Ke technicalnya Secara technical WG juga di area support Dulunya itu Neckline Cup And handle-nya Yang seharusnya Memang dipertahankan Dengan kondisi Seperti ini Ya, ada potensi Untuk besok Kembali Naik Target terdekat 195 WG ya Potensi upside-nya Sekitar 5% Kalau pun mau Coba Buy cut loss saja Kalau turun dari 185 Support-nya Bisa cut loss Di 179 Di Bawahnya Low-nya Di tanggal 21 Juni Low-nya Di 180 Nah, cut loss saja Kalau tutup Di 179 Dengan kerugian Di 3,43% Target profit-nya 195 Itu sekitar 5,34% Tapi ini disclaimer on Tapi kalau saya lihat Kemungkinan akan Dipertahankan Kalau jebol Juga 185 Ini Ya, arahnya Bisa sampai 170 Ya Jadi, seperti itu Untuk WG Kita langsung saja Ke saham keempat Ada Adi Yang di hari Ini ditutup Di harga 865 Sama harga penutupan Pada hari sebelumnya Kalau dilihat Transaksi asing Net Buy Kalau dilihat Dari block code Samarinya Adi Didistribusi Kita langsung saja Ke technical-nya Secara technical Adi ini Saham downtrend juga Sudah Terlalu dalam Juga Karena memang Kalau dilihat Support Adi ini Di 900 Dia upset Dia sempat nyentuh Hari ini Di 900 Dan dibawa turun Nah, kalau mau aman Memang Adi ini Harus naik dulu Ke 900 Jadi, kalau besok Naik ke 900 Cukup aman Ya, bisa dikatakan Adi False breakdown Kalau besok Dia tutup Di atas 900 Tapi, kalau naik ke 900 Harus naik Sekitar 35 Poin Jadi, harus naik Sekitar 4% Ya, kalau nggak salah Hitung ya Nih, ya Jadi, cukup tinggi juga Sekitar 3,7% Ya, kalaupun Bapak Ibu tertarik Tapi, ini saham downtrend ya Sangat rawan Menurut saya Ya, katros saja Kalau Adi ini Turun dari 825 Sekitar kerugian Di 4,8% Jadi, seperti itu saja Kalau mau ya Tapi, mending Kalau saya hindari dulu Saham downtrend Apalagi yang tipe-tipe Nggak pakai cut loss Nggak rela cut loss Ya, jangan trading Di saham downtrend Mending di saham uptrend Tapi, beli saham uptrend Juga jangan yang terlalu tinggi Ya, memang agak susah juga Namanya trading Nggak pakai cut loss itu Di saham downtrend Salah Dibeli Makin turun Kalau di saham uptrend Iya, kalau naik Kalau dia ternyata Berbalik arah nih Misal di saham uptrend Nggak pakai cut loss Beli Di pucuk Berharap naik lebih tinggi Ternyata dia turun terus ya Tetap ya Kalau trading itu Harus pakai Cut loss Jadi, seperti itu Untuk Adi ini Kalau Bapak Ibu Mau coba spekulasi Baik ya Karena memang Adi sudah menutup gapnya ini Dulu dia ada gap Di bawah ini Di tanggal 16 November 2020 Sudah ditutupnya Nah Kalau Bapak Ibu Mau coba beli Ya cut loss aja Kalau Adi ini turun dari 820 Kalau Bapak Ibu Nggak pakai cut loss Bisa dibawa Sampai 715 Karena itu Merupakan support Kuatnya yang dulu Adalah Resisten Sideway Atau Yang terbentuk Dari April 2020 Sampai November 2020 Jadi sekitar Hampir 7 bulan Dia gagal Terus break out Nah Itu bisa menjadi support Kuatnya ya Jadi kalau Adi ini Nggak mampu Kembali ke atas 900 Potensi arah Adi Bisa sampai 700 Terus turunnya Dan juga Adi ini Saham Down trend Jadi ya Saran saya Memang Tetap Disiplin Cut loss Selalu ada peluang Di saham Down trend Uptrend Ataupun Sideway Itu selalu ada Peluang Profit Tapi Tetap Kalau nggak Sesuai skenario Dan nggak dapat Profit Misalnya jebol Trading plan Area cut loss Ya harus Siap Cut loss Jadi Seperti itu Untuk Adi Ya semoga aja Besok rebound ya Dan bisa tutup Minimal minggu ini Tutupnya di 900 Saja dulu Itu cukup aman Untuk Adi Kita langsung saja Kesam kelima Ada PTPP Yang hari ini Ditutup Di harga 975 Naik 1,56% Kalau dilihat Transaksi asing Net Buy Kalau dilihat Dari broker Samarinya PTPP Didistribusi Kita langsung saja Ke technical Secara technical PTPP Ya menurut saya Sudah di area support Dulunya Ini adalah Support Cup and handle Nih ya Apakali diuji Terus turun Dan dia rally Jadi untuk Peluang PTPP Juga menarik Kalaupun Bapak Ibu Mau coba spekulasi Buy Ini kan mulai ada Tanda-tanda Untuk pembalikan arah Walaupun Belum tentu Konfirmasi ya Untuk konfirmasinya Memang Bertahap Titik aman pertama Harus Kompim dulu Di atas 1070 Kalau kompim Di atas 1070 Cukup aman Jadi 1070 Bisa jadi support Kuatnya Dan akan Lanjut naik Nah Sebagai tipe Swing trader Ya Belinya ya Dekat support Jualnya dekat Resisten Kalau gagal Bring out Kalau dia mampu Bring out Tetap hold Terus Karena dia akan Mengarah Resisten Selanjutnya Jadi Seperti itu Kalau untuk PTPP ini Kalau Bapak Ibu Mau beli Misalnya Ya cut loss Saja Kalau PTPP ini Turun Dari 975 Jadi Bisa cut loss Di 920 Atau Di 930 Dan target profitnya Di 1070 Sekitar 10% Jadi Resisten Rewardnya 1 banding 2 Itu Menurut saya Cukup menarik Tapi ini Saham Downtrend Harus Disiplin Cut loss Jangan mikir Besok Naik Kalau besok Naik Buy back Lagi Yaudah Biarin aja Cut loss Yang Nunggu dia Bring out Buy back Lagi Jadi Seperti itu Untuk PTPP Kalau pun Mau Spekulasi Buy Ya Boleh-boleh aja Kalau saya lihat Ada potensi Rebound juga Minggu ini Saham-saham Grup Karya Ya Target Tetap Akan ke Resisten Terdekatnya Dulu Uji Resisten Terdekat Seperti itu Untuk PTPP Kita langsung Saja Kesam Ke 6 Ada WSBP Yang hari ini Ditutup Naik tipis 1,24% Ke harga 163 Kalau dilihat Transaksi asing Net Buy Kalau dilihat Dari broker Samarinya WSBP Didistribusi Kita langsung Saja ke Teknikalnya Start Teknikal Untuk WSBP Hari ini Sempat Menyentuh Juga area Resisten 167 Namun Gagal Ya Bertahan Di atas Kalau dilihat Indikator MACD Memang Membentuk Dead Cross Barchat Di bawah Nol Juga Terbentuk Volume 3 hari Lumayan Meningkat Dari Volume Biasanya Jadi Konfirmasinya Memang Semoga Minggu Ini WSBP Bisa Naik Dulu Minimal Tutup Di 167 168 Itu Cukup Bagus Karena Itu Dulunya neckline Cup And Handlenya Di Tahun 2020 Jadi Dia Harus Naik Semoga Minggu Ini Bisa Bertahan Tapi Kalau Tetap Nggak Mampu Naik Ke 167 Potensi WSBP Bisa Sampai 140 Jadi Menurut Saya Untuk WSBP Ini Belinya Buy on Breakout Aja Kalau Dia Udah Di atas 167 Bisa Spekulasi Buy Misalnya Dibuy Di 167 Atau 168 Aja Beli Cut Loss Kalau Jebol 157 Atau 156 Sekitar 6,5% Dan Target Profit Terdekat 187% Dan Resistance Sideway Di 195 194 Sekitar 15% Receiver Masuk 1 Banding 2 Kalau Tertarik Boleh Aja Tapi Belinya Buy On Breakout Menurut Saya Lebih Aman Karena Kalau Di Bawah Ini Bisa Dia Gagak Breakout Dan Dia Turun Lebih Dalam Jadi Cut Loss Menurut Saya Lebih Dalam Dan Juga Misalnya Bapak Ibu Beli Di Bawah Dan Cut Loss Mepet Seperti Ini Bisa Trigger Mendingan Dia Breakout Dulu Kalau Dia Sudah Breakout WSBP Kalau Dia Jebol Kebawah Ya Cut Loss Berarti Potensinya Akan Turun Lebih Dalam Konfirmasinya Memang 194 Sampai 200 Kalau Konfirm di Atas Ini Peluang Bagus WSBP Kemungkinan Besar Tidak Kebawah Lagi Ya Kalau Sudah Di Atas 200 Jadi Seperti Itu Untuk WSBP Kita Langsung Saja Kesam Terakhir Ada Witton Yang Hari Ini Ditutup Naik Tipis 1,6% Ke Harga 254 Kalau Dilihat Transaksi Asing Net Sell Kalau Dilihat Dari Brokos Sama Harinya Witton Di Akumulasi Kita Langsung Saja Ke Teknikalnya Secara Teknikal Ini Witton Hampir Sama Polanya Dengan WSBP Ini Namanya Sama Grup Karya Witton Juga Offset Harganya Sudah Dibawah Support Tapi Tidak Masalah Kalau Minggu Ini Witton Bisa Breakout Lagi Atau Tutup Di Atas 258 Itu Peluang Bagus Target Masih Sama 296 Sampai 300 Jadi Untuk Witton Ini Belinya Mending Buy On Breakout Kalau Sudah Di Atas 260 Kalau Witton Tutup Di 260 Bisa Spekulasi Buy Dan Cut Loss Kalau Witton Ini Turun Dari 246 Bisa Seperti Itu Karena 258 Ini Dulu Adalah Neckland Cup And Handle Harusnya Dipertahankan Tapi Memang Biasanya Sam Grup Karya Ini Sering Offset Sering Keluar Support Tapi 2-3 Hari Kedepannya Dia Naik Lagi Jadi Untuk Konfirmasi Lebih Baik Belinya Nunggu Di 258 Ke Atas Kalau Dia Sudah Kembali Ke Atas Resisten 200 Di 58 Yang Akan Menjadi Support Jadi Seperti Itu Untuk Witton Cukup Sampai Di Sini Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Untuk Bapak Ibu Dan Teman Teman Yang Sudah Menonton Video Ini Sampai Habis Apabila Channel Bornet Radar Ini Bermanfaat Dan Bisa Menjadi Bahan Pertimahan Bapak Ibu Dalam Membeli Menyimpan Dan Menjual Sahamnya Bisa Klik Tombol Berangganan Dan Nyalakan Loncang Notifikasi Ada Kritik Saran Ataupun Pertanyaan Bisa Langsung Tinggalkan Di Kolom Komentar Bagi Bapak Ibu Dan Teman-teman Yang Baru Belajar Trading Masih Bingung Memilih Saham Bingung Membuat Trading Plannya Bapak Ibu Bisa Join Trading Bersama Borneo Trader Nanti Saya Pilihkan Sam-sam Dan Buatkan Trading Plannya Dan Juga Akan Diulas Kembali Beserta Chatnya Di Malam Harinya Kalau Tertarik DM Instagram Borneo Trader Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Tetap Semangat Semoga Bisa Terus Cuan